Kandungan capcaisid dalam daun cabai digunakan dalam obat-obatan topikal untuk mengurangi nyeri pada otot dan persendian. Halo semuanya, selamat datang kembali di Dr. Ferry TV, channel kesehatan yang penuh dengan fakta-fakta menarik. Dan daun cabai atau daun cabai adalah salah satu bahan dapur yang sering digunakan dalam berbagai masakan di seluruh dunia. Selain memberikan rasa yang pedas yang khas, daun cabai juga memiliki beragam manfaat untuk kesehatan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa fakta menarik tentang daun cabai dan hasil penelitian yang mendukung manfaatnya untuk kesehatan. Varian yang beragam Daun cabai ada dalam berbagai varian termasuk cabai merah, cabai hijau, dan cabai rawit. Masing-masing varian memiliki karakteristik unik, tetapi semuanya memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat. Kaya akan nutrisi Daun cabai mengandung vitamin C, vitamin A, vitamin B kompleks, serta mineral seperti kalium dan magnesium. Ini membuatnya menjadi sumber nutrisi yang baik. Penyedap alami Daun cabai sering digunakan sebagai penyedap alami dalam masakan. Rasa pedas dan aroma khasnya dapat meningkatkan cita rasa makanan. Budidaya yang mudah Daun cabai dapat ditanam di berbagai kondisi iklim, dan tanaman ini relatif mudah untuk dikelola di berbagai jenis lahat. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh Kandungan vitamin C dalam daun cabai membantu meningkatkan sistem imunitas tubuh, sehingga tubuh lebih tahan terhadap penyakit. Menurunkan resiko penyakit jantung Penelitian menunjukkan bahwa senyawa yang terdapat dalam cabai seperti cap chaisin dapat membantu mengurangi tekanan darah dan kolesterol, yang merupakan faktor resiko penyakit jantung. Efek anti-inflamasi Daun cabai memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat membantu meredakan gejala seperti ngeri sendi atau peradangan pada tubuh. Peningkatan metabolisme Kandungan vitamin B kompleks dalam daun cabai berperan dalam metabolisme tubuh, yang dapat membantu dalam penurunan berat badan dan pemeliharaan berat badan yang sehat. Manfaat untuk sistem pencernaan Daun cabai dapat merangsang pencernaan dan membantu mengurangi masalah pencernaan seperti semblit. Sejumlah penelitian ilmiah telah dilakukan untuk mengungkap manfaat daun cabai bagi kesehatan. Terdapat beberapa penemuan menarik meliputi Antioksidan Daun cabai mengandung senyawa antioksidan yang dapat melawan radikal bebas, yang dapat merusak sel-sel tubuh. Penurunan resiko kanker Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi daun cabai dapat membantu mengurangi resiko perkembangan kanker, terutama kanker lambung. Pengurangan nyeri Pengurangan nyeri Kandungan capcaisin dalam daun cabai digunakan dalam obat-obatan topikal untuk mengurangi nyeri pada otot dan persendian. Pengelolaan diabetes Beberapa studi menyarankan bahwa daun cabai dapat membantu mengatur kadar gula darah dan insulin dalam tubuh. Daun cabai tidak hanya memberikan rasa pedas yang menikmat dalam masakan, tetapi juga menawarkan sejumlah manfaat kesehatan yang signifikan. Namun sebelum mengintegrasikan daun cabai dalam diet teman-teman untuk tujuan kesehatan lebih baik berkonsultasi dengan profesional medis, terutama jika teman-teman memiliki kondisi medis yang sudah ada. Selalu penting untuk mencari informasi dan rekomendasi yang dapat dipercaya sebelum melakukan puluhan signifikan dalam pola makan teman-teman semua. Demikian, informasi mengenai daun cabai. Saya berharap informasi ini dapat memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua. Dukung terus channel ini, Dr. Ferry TV, agar channel ini bisa cepat berkembang, channel ini juga bisa tetap terus eksis, memberikan edukasi dan informasi yang baik, terutama dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Jangan lupa juga setelah menonton video ini, berikan tanda like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan share sebanyak-banyaknya. Jumpa lagi di video-video berikutnya bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Tetap semangat, salam sehat. Terima kasih. Terima kasih.